Konnichiwa, watashi namewa Mercedeska. Halo, selamat siang. Nama saya Mercedes dari Brighton. Banyak orang bertanya dan mencari rupo yang bagus, yang ramai, yang banyak pembelinya tentunya. Dan daerahnya menjanjikan, belum begitu banyak saingan. Dan kemudian masa depannya juga bagus, masa depannya cerah. Seandainya suatu hari dia bosan untuk berbisnis, dia bisa selakan. Dan bahkan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi dan menguntungkan. Di sini ada solusinya, yaitu bagaimana tempat ini menjadi top banget strategis dan pasti bisa untung. Karena di dalamnya ada 10 ribu keluarga dari 10 tower apartemen. Dan kemudian ada 4 ribu perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan nasional dan perusahaan juga multi nasional. Dan kebanyakan perusahaan Jepang. Dan perusahaan-perusahaan ini mempunyai kurang lebih 2 juta karyawan. 2 juta karyawan staff dan karyawan ini gajinya kurang lebih 20 juta dalam satu bulan. Dan kita bisa bayangkan ya, kepikir ya. Terus kemudian kita juga lihat di sana itu ada 22 ribu ekspatriat Jepang yang ada di sana. Dan kita melihat di mana ini daerahnya, yaitu di mana lagi kalau bukan di MM2100. MM2100 banyak orang bilang, jauh? Enggak juga ya, karena sekarang mana ada yang jauh. Segalanya semua serba muda dan semua serba gampang ya. Jadi jauh itu tidak ada lagi kamusnya. Karena pas sebentar lagi, tahun depan ada jauh yang kedua ya. Itu sampai ke sana ya, di KM24. Jakarta Cikarang di KM24. Begitu keluar pintu tol. Hah, sudah kelihatan. Toeng, toeng, toeng ya. Nah, luar biasa. Oke, daerah ini juga ada dilalui dengan MRT, LRT dan juga kereta cepat. Ruko-nya cantik, berkualitas banget, kelasnya itu premium, bahkan bisa dikatakan super premium ya. Ada tiga lantai namanya Kosai dan empat lantai itu namanya Sumire. Lantai dua itu connecting dengan Ruko-Ruko lainnya. Dan kemudian di samping Ruko itu ada tangga untuk menuju lantai yang kedua. Di lantai kedua ada koridor 6 meter untuk meletakkan, bisa kita meletakkan kursi ataupun meletakkan outdoor chair di luar sana. Dan kemudian kita lihat juga jalan di depan Ruko, di depannya itu 18 meter. Jadi mobil orang-orang bisa lalu-lalang di depan Ruko-nya kita. Tetapi malam tidak diperbolehkan karena malam dipakai untuk night market, mobil tidak boleh masuk. Nah Ruko ini tidak ada belakang, semuanya di depan. Jadi dipastikan setiap Ruko itu dilalui oleh banyak orang setiap harinya. Jadi Ruko ini dibangun semuanya total ada 216. Gak banyak sih 216. Tapi sorry to say, sekarang tinggal 20. Sekarang tinggal 20. Pada saat video ini dibuat itu tinggal 20. Nah iya nih, lagi cuci gudang. Promo besar-besaran dan promo corona dan promo kemerdekaan. Soalnya supaya cepat habis. Karena bulan Desember ini, Desember 2020 akan ada serah terima. Makanya bulan Agustus ini harus habis. Tuntas supaya bulan depan, bulan September akan akad kredit. Promonya kerjasama dengan CNB Bank. Programnya 10 tahun. Seperti biasa harus ada booking fee. Booking fee 25 juta dan DP 20%. Cicilan 10 tahun. 10 tahun udah biasa. Tetapi ada hal yang luar biasa. Yang luar biasanya tahun pertama dan tahun kedua free of charge. Tidak perlu bayar lagi. Dalam satu tahun pertama, dua tahun pertama ini tidak perlu bayar. Dikasih kesempatan untuk berusaha. Dikasih kesempatan untuk memulai usaha di Ruko ini. Baru kita membayarnya di tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga baru mulai membayar. Nah promosi kurang apa lagi? Aduh dimana lagi cari promo yang seperti ini? Ayo cepat-cepat lah ya. Mari kita serbu. Tambahan bisa menikmati fasilitas Taman Fasanta Inopak atau Gihopak. Yang suasananya cepat setiap hari. Dan Instagram-able banget. Luar biasa. Ditambah lagi, dalam setiap tahun pasti ada festival. Festival Jepang. Festival Matsuri Tarkosa. Festival Gion Matsuri. Festival Odori. Dan festival-festival lainnya. Yang banyak menarik. Dan yang ketiga adalah mereka memakai bahasa tiga. Bahasa Indonesia of course. Bahasa Jepang. Dan bahasa Inggris. Kalau saya punya satu ruko dan saya membuka restoran, juga harus ada menu-nya dalam bahasa Jepang. Saya buka menu. Gadu-gadu. Gadu-gadu dalam bahasa Jepang adalah Pinatsu Sosuto Yasai no Komo. Menarik. Bahasa Jepangnya Bipstick. Itu adalah Suteki. Nah, ini sekedarnya aja intermesur ya. Tetapi ingat. Bulan ini tinggal 20 unit. Tinggal 20 unit. Bulan ini promo besar-besaran. Tunggu apa lagi? Oke. Hubungi. Hubungi saya. Merce ya. Di nomor telepon ini. Di nomor telepon ini Merce. Oke. Sampai jumpa. Sayonara. Sayonara.